Welcome back to my channel Buat yang baru gabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani, seneng banget Hari ini kita akan membahas tentang Manifest tahun 2022 Oke, menggunakan scripting Let's get started Intro Sebelum kita membahas tentang Manifest 2022 Aku mau mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah bergabung di seminar online aku Yang berjudul Law of Traction Manifest Your Dream Live Per hari ini Sudah 4 hari berjalan Online kelasnya Sudah ada sekitar 510 orang yang join Oke, kita lanjut ngomongin topik hari ini ya Manifest tahun 2022 Hmm, kita mulai dari buku scripting ya Buat teman-teman yang baru belajar nih ya Law of Traction Terus masih bingung scripting itu apa Kalian bisa nonton di video-video aku yang sebelum-sebelumnya Aku banyak membahas tentang scripting Tapi aku akan bahas sedikit saja disini Scripting adalah salah satu metode Oke, teknik dari Law of Traction Untuk mewujudkan sesuatu menggunakan tulisan Nah, memang di Indonesia masih banyak yang belum tahu nih Tentang scripting atau journaling Sama aja ya Yang aku lihat ya di luar sana Hanya taunya sekedar jurnal syukur Nah, jurnal syukur aja Tapi scripting ini lebih luas dari jurnal syukur Gitu Bukan hanya kamu bersyukur Tapi juga kamu membuat cerita Hidupmu mau terlihat seperti apa Seolah-olah sudah terjadi di saat ini Present moment sekarang Now Oke Kalau kamu bingung Kamu bisa berucap syukur Tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu Berucap syukur untuk hari ini yang kamu punya Dan juga ucap syukur untuk masa depan yang belum terjadi Seolah-olah kamu sudah memilikinya Nah, oh berarti scripting tuh kita cuma nulis aja ya kak Kayak nulis buku diari Tapi isinya positif-positif Yang penting pakai perasaan ya kak Bukan juga bunda jangan sedih Jadi gini Oke Buku scripting Kan kamu harus nulisnya dengan perasaan ya Supaya apa Ketika kamu pakai perasaan Nah, itu kemanifestan dengan cepat Nah Kamu juga menulis dalam keadaan relax Makanya Aku sarankan kepada teman-teman Menulisnya saat pagi atau malam Ketika badan kita relax Ketika kita relax Kita ada di high vibration Ketika kita ada di high vibration Kita akan menarik apapun yang sedang kita doakan Dan juga manifest Dengan cepat Nah, kalian juga tidak usah overthinking Kak, aku tuh gak ada Bakat menulis Tulisanku tuh jelek gitu Ini udah bener belum sih say gitu kan Cara aku menulis ini udah bener-bener belum sih Banyak banget nih yang gini screenshot Foto-foto buku scriptingnya teman-teman Ke WhatsApp ya kan Dengan takut Tidak ada yang ngejudge Tulisan kalian jelek ya kan Ini udah bener atau salah Yang penting lakukan aja Oke Selama tidak ada keraguan Selama tidak ada kata-kata aku mau Semoga mudah-mudahan aku berharap Aku pengen Just do it Jangan ada keraguan Just do it Yakin aja Ya Sudah banyak banget teman-teman yang melaporkan Scriptingnya menjadi kenyataan testimoni Di Instagram aku Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram Cus langsung follow Instagram aku Tresna nih karena aku sering membagikan testimoni dari teman-teman berhasil law of tradition termasuk scripting Nah itulah niat aku gembar-gembar tentang scripting dari tahun 2020 Satu setengah tahun yang lalu tuh ya kan Awalnya aku bikin video tentang scripting karena aku mau teman-teman di rumah mencoba How amazing scripting gitu Aku tahu waktu itu di Indonesia belum banyak yang mengerti tentang teknik scripting Di Indonesia pada saat dulu ya Pertama kali aku bikin video YouTube Itu hanya tahu law of tradition tuh dalam sebatas afirmasi dan juga visualisasi saja Gitu Nah scripting ini baru-baru ini Booming Baru-baru ini ya kan Aku sebenernya seneng sih Kalau sudah mulai banyak konten creator yang bikin konten tentang scripting Oke Jadi banyak teman-teman di Indonesia yang mencoba nih Tapi aku sedihnya kalau ada yang mengajarkan scriptingnya tuh aneh-aneh Kayak pesugihan Kayak pesugihan Jadi Oh kamu harus bangun jam 12 malam Kamu harus melakukannya selama misalnya 90 hari Kalau kamu kelewat 1 hari Kamu ulang lagi dari awal Kamu harus bangun di jam 6 Subuh gitu kan Terus ada lagi yang Kamu harus begini-begini-begini Enggak bunda Enggak Oke Jangan yang aneh-aneh gitu Law of tradition tuh harus effortlessly Harus mudah Enggak ada Rumus Enggak ada Cara yang aneh-aneh gitu ya Kalau menurut kamu ini kok gak masuk akal ya Ini kok capek ya Ini kok aneh ya Enggak usah dilakukan Oke Jadi nih aku kasih tahu nih Kemarin di seminar juga banyak yang nanya ke aku Kalau lagi scripting itu kalimatnya gimana Apakah boleh beda-beda Apakah goalsnya boleh beda-beda Atau hanya satu topik aja Gitu kan Jadi gini Untuk scripting itu tidak ada rumus Mau bikin mertua sayang sama aku Mau bikin aku hamil Mau aku lolos PNS Mau apa Pacar balik lagi Enggak ada Semuanya sama Pokoknya kreativitas kamu aja membuat kalimat Tidak usah mengikuti aku 100% Jadi selalu diawali dengan Aku bersyukur Aku yakin Aku tahu Aku percaya Terima kasih Akhirnya Yes Aku seneng banget Dari situ kalian ngalir aja Topiknya Beda-beda gak masalah Contoh Paragraf 1 tentang pekerjaan Paragraf 2 tentang jodoh Paragraf 3 tentang pertemanan That's fine Karena gini Scripting itu kan seperti buku diari ya Tapi isinya tentang hal yang indah-indah Oke Scripting ini seperti kamu sedang menuliskan skenario hidupmu mau terlihat seperti apa di masa depan Gak usah di masa depan Di bulan ini gimana Di minggu ini gimana Di hari ini gimana Ngertikan maksud aku Oke Ini boleh beda-beda ya Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu boleh beda-beda Tapi goalsnya tetap sama itu gak masalah Contoh Kamu goalsnya pengen punya penghasilan 100 juta setiap bulan That's fine Just do it Goals tetap 100 juta Tapi kalau kamu mau tambah-tambah ini Ceritanya kan Mau kamu tambah-tambahin apa Itu tuh serah Bebas Tapi goalsnya tetap sama That's fine Dan kamu gak usah mikir Ini kemarin ada di online class juga nanya nih Saya misalnya aku pengen manifest uang 100 juta Misalnya dari klienku yang namanya Bu Santi gitu Bu Santi akhirnya jebol nih Target 100 juta Apakah aku harus menulis gitu atau gak usah Nah Jadi gini Kalau kamu mau manifest uang 100 juta Dan kamu juga kurang yakin sama klienmu gitu kan Kamu gak usah nulis spesifik dulu Jadi Tulis aja Nominal Atau goals kamu Tidak usah berpikir itu akan datang dari mana Biar urusan alam ini dan Tuhan Yang ngasih jalan ke kamu Ngerti kan Kamu gak usah mikir Karena kalau kita mikir ya Itu duit datangnya dari mana Gak akan masuk Gak Kamu gak akan bisa kepikiran Emangnya dulu aku scripting tentang 100 juta Aku mikir Datangnya dari mana ya Enggak Tiba-tiba ada jalan Gitu Nah terus kita akan ngomongin tentang Gimana nih kalimatnya Untuk manifest tahun 2022 Nah Seperti yang kalian tahu Di awal tahun ya Kita harus membuat goals 2022 kamu itu mau terlihat seperti apa Oke Ini bebas ya Kalian mau tulis goalsnya itu Dalam bentuk 1,2,3,4,5 Itu juga gak apa-apa Contoh ada dua kali buat scripting ya Yang pertama Kamu bisa nulis goals kamu Di tahun 2022 apa 1,2,3,4,5 Contoh Bikin studio kecantikan Di daerah canggu Terus yang kedua Penghasilan 100 juta per bulan Terus yang ketiga Bisa lulus PNS Yang keempat misalnya Apa terserah kamu Tapi jangan pakai kata-kata aku pengen Kamu tulis goals 2022 Nah Terus yang kedua Scripting Oke Kamu bisa menuliskan Hidupmu Dengerin nih Dengerin ya Hidupmu 1 tahun dari sekarang Mau terlihat seperti apa Dan bagaimana Dan juga kamu rasakan Contoh Ini tanggal Aku nge-record video ini 29 Desember ya Oke Ini terserah kamu mau nulis Scriptingnya di tanggal berapa Contoh Kamu menuliskan scriptingnya Di tanggal 31 Desember Atau 1 Januari Nah kamu tulis Satu tahun dari kamu Tanggal menulis itu Oke Kehidupan Kehidupan kamu mau seperti apa Dari karir Ya Karir kamu terlihat seperti apa Teman-temannya Bosnya Penghasilan kamu berapa Kantornya gimana Lingkungannya gimana Gedungnya gimana Apa yang kamu rasakan Tentang pekerjaan itu Bagaimana job descriptionnya Terus yang kedua Relationship Oke Buat teman-teman yang lagi jomblo Bagaimana akhirnya Kamu bertemu dengan Pasangan idaman Nah Akhirnya aku bertemu dengan Pasangan idaman Aku seneng banget Dia adalah orang yang selama ini Aku tunggu Misalnya Oke Terus Buat teman-teman yang sudah Punya pacar nih Tulis tuh Aku seneng banget Karena hubungan kita Semakin dekat Dia semakin sayang sama aku Cinta kita semakin kuat Blah 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 Nah untuk teman-teman yang married Nih yang sudah married ya Itu bagaimana kehidupan rumah tangga kalian Aku seneng banget Akhirnya aku bisa hamil Terima kasih Tuhan Gitu kan Pasanganku semakin sayang sama aku Dia bisa Membelikan aku apa aja Gitu Pekerjaan kita juga semakin mantep Mertua kita makin sayang Keluarga kita semua harmonis Terserah kamu nulisnya gimana oke Nah itu Itu relationship Terus yang ketiga Tentang pertemanan kamu Bagaimana pertemanan kamu Aku seneng banget Karena aku bisa menarik Pertemanan yang positif Orang-orang yang bermanfaat Kedalam hidupku Attracting friends Is easy Aku seneng banget Karena aku memiliki teman-teman Yang selalu ada untukku Yang selalu Siap sedia Kapan saja Di masa buruk Di masa bahagia Aku seneng banget Aku bersyukur Dream life kamu apa nih Misalnya Kamu mau punya rumah Di tahun depan Atau mobil Atau apapun Terserah kamu Dream life-nya Kamu mau jalan-jalan ke Eropa Gitu kan Kamu tulis tuh Yes aku seneng banget Akhirnya di tahun ini Adalah tahun keberuntunganku Aku bisa memiliki Rumah baru Di daerah pondok indah Dengan dua lantai Gitu kan Isinya tiga kamar Aku seneng banget Ya ampun Aku gak nyangka Aku bisa memiliki rumah idaman Atau villa Atau apartemen Terserah kamu Kamu tulis kayak gitu ya Dream life kamu Berada dimana Akhirnya aku bisa jalan-jalan ke Eropa Aku seneng banget Bisa mengajak keluarga Aku bisa membuat mereka happy Gitu Oke itu dream life Terus yang kelima Mungkin kamu mau Membuat perubahan Dalam fisikmu nih Kamu mau turun berat badan Yes aku seneng banget Karena di tahun 2022 Badanku sehat Aku ikutan nge-gym Aku turun berat badan Sekarang aku memiliki Berat badan ideal Misalnya 50 kg Kamu tulis aja tuh Berat badan idealnya berapa Ya kan Badanku sehat Tidak ada penyakit Aneh-aneh Aku memiliki Immune system yang kuat Kayak gitu Ngerti kan Oke Kamu tulis spesifik Tahun 2022 Oke Itu terserah Satu tahun dari sekarang Mau kamu tulis di buku scriptingmu yang sekarang ini Oke Atau di buku scripting yang baru Kamu beli baru Atau di kertas HVS yang kosong Nah Ini kalian bisa coba juga ya Di kertas HVS yang kosong nih Atau folio terserah kamu Pokoknya kertas Kamu tulis tuh Surat Untuk kamu dari masa depan Ya Halo Namaku Tresnani Sekarang Aku berada di tanggal 29 Desember 2022 Aku seneng banget Ini contohku ya Aku improvisasi aja ya Aku seneng banget Karena di tahun 2022 adalah Tahun yang paling-paling-paling beruntung Yang pernah aku rasakan seumur hidup Tahun 2022 jauh 100% lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Terima kasih Tuhan Terima kasih alam semesta aku Bersyukur banget Akhirnya di tahun 2022 Aku memiliki villa di Bali Dengan tiga kamar Ada kolam renangnya Aku bisa jalan-jalan Ke Labuan Bajo Ke luar negeri Ke Turki Ke Dubai Ke Hong Kong Misalnya ke Eropa Aku bisa mengajak keluarga aku Di tahun 2022 ini Akhirnya karirku semakin melejit Banyak orang percaya sama aku Banyak orang berdatangan ke aku Banyak klien yang mau private consultation sama aku Aku memiliki 1 million subscriber di Youtube Aku seneng banget Aku memiliki followers 1 juta di TikTok Semuanya melejit Semuanya viral Semuanya meroket Terima kasih Tuhan Ini adalah mukzizat dan rezeki yang telah kau berikan untukku Hidupku semakin indah Bahagia sekarang Di tahun 2022 Akhirnya aku bisa turun berat badan 10 kilo Aku memiliki body goals Badanku sehat Tidak ada penyakit aneh-aneh Yes aku seneng banget 2022 Semuanya terasa mudah Pokoknya kalian Oke Mengarang bebas saja Dengan keyakinan dan perasaan Aku saranin Kalian ketika lagi menulis Di mood yang bagus Dan juga sambil mendengarkan musik nih Musiknya bebas Pokoknya musik yang bikin kamu kayak Yes aku seneng banget Yeay Gitu Oke Energinya tuh Apa ya Kayak happy gitu loh Ketika kamu mendengarkan musik ini Jangan musik galau ya Jangan musik galau Atau kamu mau nulis di alam Kamu pergi ke alam nih Ke pantai Ke hutan Ke sawah Ke taman Atau ke gunung Itu bisa juga Jadi ketika kita di alam nih ya Itu nulis scripting kayak enak banget gitu loh Kebawa suasananya Aku seneng banget dan bersyukur Yes Gitu Setelah kalian menulis di buku scripting Udah Ditutup Lakukan aktivitas biasa Ya Atau Kalo kamu menulisnya di kertas HVS Dilipet itu kertas Dimasukin ke amplop Simpen di lemari Itu surat Buat kamu Oke guys Kayaknya sampai sini dulu Buat teman-teman Yang mau laporan ke aku Misalkan di foto Kak aku udah nulis nih Surat dari masa depan Untuk aku Satu tahun dari sekarang Itu aku akan seneng banget loh Kalo kalian bisa Ngepost ke aku di Instagram Nanti aku repost ya kan Thank you so much for watching See you in my next video Bye bye